Rencana pelatih Persebaya Surabaya jika jadwal Liga 1 molor lagi. Hingga bulan November, kelanjutan Liga 1 tak kunjung ada kejelasan. Tak hanya Persebaya Surabaya, jadwal seluruh klub yang ada di Liga 1, 2, dan 3 terpaksa mandek, menunggu keputusan lanjutan dari PT LIB. Pelatih Persebaya Surabaya, Aji Santoso, punya rencana lain untuk tetap berlatih dengan para pemain jika jadwal Liga 1 tak kunjung jelas. Menunggu kejelasan jadwal Liga 1, Aji Santoso sudah memiliki rencana untuk anak asunya. Dia mengatakan, jika jadwal Liga 1 akan molor lagi, maka dia berencana mengajak pemain Persebaya Surabaya untuk melakukan training center alias TC. Jadi kami masih harus melihat dulu jadwal dimulainya kompetisi. Berapa hari jaraknya dari sekarang ke pertandingan, kalau memang agak lama, kemungkinan saya akan melakukan TC. Waktunya tidak terlalu lama sih, mungkin antara 1 minggu sampai 10 hari di luar kota, kata Aji Santoso. Namun, Aji Santoso tetap meminta agar PT LIB segera memutuskan tanggal pasti, dimulainya gelaran Liga 1. Karena, hal ini berpengaruh pada penentuan jadwal tim oleh pak manajemen serta mendukung performance para pemain klub. Namun pekan ini, Persebaya Surabaya memilih libur melakukan uji coba dan fokus untuk membenahi fisik. Mulai hari ini, intensitas latihan memang kami tingkatkan. Kami latihan full sampai akhir pekan nanti tandasnya. Juga tak ada uji coba tambahnya. Perubahan program itu, kata Aji, melihat hasil evaluasi dari 3 kali uji coba yang telah dijalani selama libur kompetisi ini. Yakni, saat lawan Persingangawi, Gresik United dan terakhir lawan Persekap pas-pasuruan. Fisik pemain menurun, ini tidak boleh dibiarkan. Makanya, pekan ini kita genjot lagi minimal bisa stabil ujarnya. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!